Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam petani miliader, salam sejahtera buat sahabat semua Kembali lagi bersama JR Garden Masih di tema yang sama yaitu budidaya tanaman anggur impor Baik teman-teman hari ini kita kembali ingin berbagi Mengenai bagaimana cara kita melihat Bud pohon anggur yang berpotensi membawa bunga Di saat setelah kita lakukan pemangkasan Maka dengan demikian sahabat JR Garden yang baru berkunjung ke channel kami Silahkan mensubscribe channel kami Dan terima kasih juga buat sahabat JR Garden Yang selalu setia memantau setiap update video terbaru Dari channel JR Garden Jadi mari kita ikuti bersama Bagaimana cara kita melihat Bud yang berpotensi membawa bunga Pada pohon anggur Di saat setelah kita lakukan program pemangkasan pembuahan Baik teman-teman sahabat JR Garden Ini merupakan pohon anggur jenis veles Jadi hari ini yang mau kita bahas adalah Mengenai bagaimana cara kita melihat Bud yang berpotensi membawa bunga Di saat kita lakukan pemangkasan Jadi sahabat JR Garden Pohon anggur veles ini Kalau kita lihat dari kondisi batang Ini sudah sangat layak sekali Untuk kita lakukan pembuahan Karena ada beberapa ciri pohon anggur Yang sudah layak kita lakukan program pembuahan Jadi ciri-ciri yang pertama Batang utamanya sudah membesar seperti ini Dan yang kedua sahabat JR Garden Cabang tesirnya sudah mulai berkayu Seperti ini sudah berwarna coklat Dan berikutnya sahabat JR Garden Kita bisa melihat daripada usia pohon anggur Jadi pohon anggur veles ini Kita lakukan penanaman Lebih kurang 6 bulan yang lalu Dan kita tanam dengan sistem grounding Ataupun kita tanam langsung di tanah Jadi lebih kurang pohon anggur jenis veles ini Usianya 6 bulan Setelah 6 bulan Kita lakukan perawatan Kita lakukan pemupukan Hanya pemupukan vegetatif Dan itu pun Di saat kita lakukan pemupukan Lebih cenderung Kita berikan pupuk organik cair Hasil kita buat sendiri Mengenai ciri-ciri Sedikit banyaknya Sudah kita bahas Ciri-ciri kelayakan pohon anggur Kita lakukan program pembuahan Dan yang mau kita bahas hari ini adalah Bagaimana cara kita melihat Bat pada cabang pohon anggur Yang berpotensi membawa bunga Di saat kita lakukan pemangkasan pembuahan Jadi sahabat air garden Pada tanaman pohon anggur Di saat kita lakukan pemangkasan Dia akan mengeluarkan bunga Dan menjadi beri Serta beri tersebutlah Yang akan kita rawat Di saat Sudah Melewati masa Polinasi Jadi Di sini Sahabat air garden Ada abad yang Tidak berpotensi Untuk membawa bunga Nah seperti ini Jadi kondisinya Yang pertama Masih kecil Ya Dan di bawahnya Ada abad yang Lebih besar Ya Lebih gemuk Nah seperti ini Nah ini sahabat air garden Di saat kita melakukan pemangkasan di sini Ini akan Keluar Dunas yang baru Dan mudah-mudahan Akan membawa bunga Nah Ini cabang tesiernya Sahabat air garden Setengahnya sudah berkayu Berwarna coklat Dan sebagiannya Masih Berwarna Kuning Seperti ini Artinya Sahabat air garden Kalau cabang tesier Pohon anggur Masih berwarna hijau Atau kuning Seperti ini Dia ada potensi Untuk Membesar kembali Dan ini Sahabat air garden Tesier yang kedua Ini lumayan Sudah coklat semua Ini bisa kita lihat Sahabat air garden Dan ini Sudah coklat semua Dan yang ini Yang ketiga juga sama Sudah coklat semua Jadi hampir semua Cabang tesier Pada pohon anggur Jenis veles ini Sudah Berwarna coklat Dan sudah berkayu Jadi Sahabat air garden Kalau tunas tesier Sudah berwarna coklat Seperti ini Ini bisa kita lihat Batnya Sahabat air garden Ini sangat Bagus sekali Ya Dan ini juga Sangat bagus sekali Jadi ada beberapa Metabat Yang sangat potensial Di saat kita lakukan Pangkas Pembuahan Nah Seperti ini Sahabat air garden Bisa kita lihat Nah ini Juga bagus Dan di cabang tesier Berikutnya pun juga Terlihat sangat bagus Nah ini Sahabat air garden Nah Seperti ini Di bat berikutnya Pun juga sama Nah Nah seperti ini Sahabat air garden Nah Jadi kalau kita lakukan Pemangkasan Pada Bat yang seperti ini Ini pasti membawa bunga Mudah-mudahan Ya Jadi pengalaman kami Di saat kami lakukan Pemangkasan Di atas bat Seperti ini Di sini Kita lakukan Pemangkasan Ini biasanya Akan pecah Mengeluarkan Tunas baru Dan sekaligus Membawa bunga Bahkan Kadang-kadang Ada yang Dua-dua Membawa bunga Ini sangat Luar biasa sekali Jadi Teman-teman Sahabat air garden Sebelum kita lakukan Pemangkasan Pembuahan Semestinya Kita lakukan dulu Pemupukan Nah Jadi pemupukan Masa generatif Itu sebenarnya Perlu juga Kita lakukan Supaya Pohon anggur Yang kita rawat Memiliki Bat Yang seperti ini Kadang-kadang Ada juga teman-teman Yang mengatakan bahwasannya Kita harus Menghitung Di bat yang keberapa Di saat kita lakukan Pemangkasan Pembuahan Jadi teman-teman Di saat kita Mau melakukan Program pembuahan Ataupun Pemangkasan Pembuahan Pada pohon anggur Pada dasarnya Kita tidak harus Mesti berpatokan Pada Keberapa bat Ataupun Bat yang keberapa Yang mesti Kita lakukan Pemangkasan Akan tetapi Yang sudah sering Kami lakukan adalah Di saat kami Mau melakukan Pemangkasan Pembuahan Itu cenderung Lebih Kami melihat Pada bat Yang berpotensi Untuk Membawa bunga Jadi Kami tidak terlalu Menghitung Di bat yang keberapa Jadi teman-teman Walaupun Kita Berbeda Yang namun Tujuannya sama Untuk Mendapatkan Hasil Pembuahan Yang maksimal Pada Pohon anggur Kita Ya teman-teman Jadi Sahabat Jair Garden Walaupun Ada teman-teman Yang mengatakan Demikian Namun Tidak ada Salahnya juga Kita mencetokan Seperti Teman-teman Yang lain Yang melakukan Pemangkasan Pembuahan Pada Pohon anggur Dan Yang kita bagikan Hari ini adalah Sesuai dengan Pengalaman Yang sudah Sering Kami lakukan Jadi Sahabat Jair Garden Setelah Kita melihat Hal tersebut Lalu Kita lakukan Pemangkasan Seperti ini Teman-teman Nah Seperti ini Sahabat Jair Garden Kita lakukan Pemangkasan Jadi Setelah kita lakukan Pemangkasan Seperti ini Sahabat Jair Garden Daun yang ada Di sini Ini kita buang Ya Sebaiknya Kita buang Dan ini juga Kita buang Jadi Ada juga Teman-teman Yang langsung Membuang Semua Daun Yang ada Pada cabang TCR Dan itu juga Lebih bagus Sebenarnya Akan tetapi Ada dampak Lain Kalau menurut kami Bagi Yang tidak Menggunakan Atap UV Seperti ini Ya Jadi bagi Teman-teman Yang tidak Menggunakan Plastik UV Di saat Kita melakukan Pemangkasan Pembuahan Sebaiknya Jangan Kita buang Semua Daun Yang ada Pada Cabang TCR Karena Siapa tahu Setelah Kita lakukan Pemangkasan Seperti ini Terjadi Penurunan hujan Nah Kalau terjadi Penurunan hujan Bat ini Belum pecah Jadi Secara Tidak langsung Media tanam Akan lembab Jadi Kalau media tanam Basah Daun yang ada Di cabang TCR Akan Menyerap Air Yang ada Pada Media tanam Yang diguyur hujan Jadi Sahabat Jari Garden Tidak terjadi Potensi Pembusukan Pada akar Karena Masih ada Daun Yang menyerap Air yang ada Pada Media tanam Yang diguyur hujan Jadi Buat teman-teman Yang menanam Anggur Tanpa Greenhouse Di saat Kita lakukan Pemangkasan Usahakan Kalau bisa Daun Anggur Yang ada Pada cabang TCR Jangan Kita buang Semua Kalau kita Menggunakan Greenhouse Itu sah-sah saja Karena Kita bisa Men-setting Kapan kita Lakukan penyiraman Dan Kapan Kita tidak Melakukan Penyiraman Jadi Sahabat Jari Garden Ini kita potong Ya Jadi ini Kita potong Di sini Nah Seperti ini Ini kita buang Ya Dan ini juga Kita buang Dan ini juga Kita potong Ya Teman-teman Kita potong Nah Ini juga Kita buang Jadi Ini sudah Kita potong Sahabat Jari Garden Setelah Kita potong Kita buang Daunnya Dua daun Jadi Ini sebagai Contoh Kita lakukan Pangkas Pembuahan Setelah Kita melihat Bat mana Yang berpotensi Membawa bunga Jadi ini Sebagai contoh Saja Dan nanti Semua Akan kita lakukan Pemangkasan Yang sama Seperti TCR Yang Sudah kita Pangkas ini Jadi Sekian dulu Dari kami Salam dari Ujung Barat Pulau Sumatera Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.